Kilang minyak Pertamina Refinery Unit 2 Kota Dumai Riau meledak lalu terbakar. Terdengar dua kali ledakan, Sabtu tanggal 1 April tahun 2023 malam. Sejumlah rumah warga yang berada dekat lokasi ledakan rusak para akibat dentuman ledakan. Ledakan terdengar sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat, dan informasinya berasal dari dalam kilang Pertamina Rudua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sabtu tanggal 1 April tahun 2023 malam. Saat ini saya sedang berada di belakang kilang Pertamina, atau tempatnya di Jalan Rejo Sari, Masjid Al-Qiyam, Gajun Palace, setelah terjadi... Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat. Salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak. Seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan, itu anak-anak remaja masyarakat Qiyam lagi tanda rusak. Setelah melaksanakan sholat terawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat, sehingga pelapun berjatuhan lampu hampir saja, kalau tidak akan tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhambulan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan terawih itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah kebanting sendiri. Kaca-kaca cendera terbuka masing-masing. Ada yang ngaku cia terlepas, sehingga suku dasar sekali, Pak, penyelidana tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dasar sekali-sekali ledakannya, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri-kanan berjakihan itu beberapa rumah, ada yang cendera-nya pecah, pelapunya rontok, kaca cendera pecah, terus itu pelampu-lampu, berserakan berhambulan, Pak, masyarakat yang ada di samping kilang pertamina. Mungkin harapan, Pak, apa, Pak? Harapannya kami, selaku saya juga Ketua Mejilakiam dan juga RT 010, maulah perhatian kepada pihak pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Mejilakiam, khususnya, kalau seandainya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasilah, Pak, menjama yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan itu dampaknya kepada masyarakat. Harapan kami dari warga Tanyu Palas, khususnya Ring 1, yang bersebar dengan Pertamina, harapan kami andanya pihak Pertamina memberikan relokasi, pemindahan kepada masyarakat yang ada di samping pagar Pertamina, Pak. Harapan kami, harapan kami, Pak. Yang jelas kami sudah trauma, Pak. Ini ibu-ibu kami yang tua-tua, Pak, sudah kami usihkan, Pak. Dan pada malam ini, dua beberapa rumah-rumah meninggalkan tempat, Pak. Karena trauma, takut akan terjadi, terolong kembali ledakan tersebut. Jadi banyak warga sudah lapor kepada saya, karena saya juga selaku ERT, lapor, Pak, tolong, Pak, rumah saya ditinggalkan, Pak, untuk malam ini, karena kami masih trauma. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih.